yang terkait dengan menstabilkan warga jago tadi juga kami sudah sampaikan kami insya Allah akan menghadirkan industrialisasi dan ini memang sudah sejak lama kami upayakan insya Allah kata dari penyampuan dari investor insya Allah ke depan ini bila kami menang lagi insya Allah akan dihadirkan pabrik penolak pakan ternak tentunya kalau pabrik tersebut sudah ada di Dongku, sudah hadir di Dongku insya Allah harga jagungnya tidak akan naik turun pasti akan stabil kemudian ada juga bulog di Manggelewa sana itu adalah bantuan dari pusat itu adalah atas dasar usulan kami untuk membantu menstabilkan harga jadi tidak lagi dikuasai oleh para pemilik gudang-gudang swasta yang lain yang ada di daerah itu tujuannya ke depan insya Allah saat ini mereka masih hanya memiliki kapasitas 100 ton per hari dan kami akan upayakan untuk meminta kepada pemerintah pusat untuk segera meningkatkan menjadi 300 per hari 300 ton sehingga penyerapan jagung penyerapan jagung di daerah kita tiap hari itu akan lebih besar dan tentu harga itu akan menjadi penyeimbang bagi gudang-gudang lainnya insya Allah jadi kalau mau bercerita tentang perjuangan kami tadi saya sudah sampaikan di desa sirakapi dari sejak awal di saat harga itu standar pemerintah pusat itu HPP 3.150 kami sudah mampu menaikkan harga dan hari ini terbukti harga HPP atau harga standar pemerintah pusat di angka 4.200 kenapa kami upayakan untuk menaikkan harga HPP kami pikir kalau itu masih di angka 3.150 maka kenaikan jagung harga jagung sangat susah menembus di angka di atas 4.500 jadi makanya kami berjuang untuk menembus angka 4.200 dan Alhamdulillah sudah di asesi oleh pemerintah pusat pemerintah pusat sudah berkeputusan dan sekarang saat ini kami juga sedang bersurat mengusulkan harga itu dinaikkan di angka 5.000 mudah-mudahan dengan doa seluruh petani jagung mudah-mudahan dipenuhi oleh pemerintah pusat sehingga harga nanti kalaupun turun tidak jauh-jauh dari angka 5.000 seperti saat ini kalaupun turun tidak jauh-jauh dari 4.000 jadi kalau ada isu-isu tapi まだ yakin orang desa Syrakapi dan desa Seneo seluruh masyarakatnya tidak akan percaya lagi terhadap isu-isu sesat yang dimainkan oleh lawan politik まだ yakin itu sudah faham bahwa ini adalah tahun politik jadi menjadi gak tahu entah itu wajar atau tidak tapi kayaknya berlebihan di saat 2021 2022 2023 kami mampu membantu masyarakat petani jagung tiba-tiba 2024 turun sedikit sudah dipolitisasi padahal kami itu sudah membuktikan bahwa 3 tahun beruntun berturut-turut kami sudah membantu para petani jagung 2021 2022 dan 2023 warajam pesan pun sehingga itu an Allah sedang menguji kita kita harus bersyukur ya dibanding 3.150 harga standar para 2.000 baru 2.000 20.000 ya mudah-mudahan ke depan kita harus kompak bersama-sama bantu wali Madadoa sekali supaya apa yang jadi harapan kita insyaallah Madadoa berdua akan memperjuankan semaksimal mungkin seoptimal mungkin ades ade 2.000 Terima kasih telah menonton!